Berarti menisahkan satu hero lagi. Kemana kak arah core-nya? Link ke? Yes, dan kali ini kita bakal lihat Link menjadi pilihan dari Albert. Walaupun Link udah di naf, ternyata Albert masih dipercayakan menggunakan Link. Dan Albert pun masih percaya diri. Karena bisa dibilang, kali ini kalau salah sedikit gerak saja. Iya. Mereka bakal benar-benar kesulitan sekali. Ingat, Link tanpa blue buff. Link tanpa blue buff. Bagaikan? Bagaikan motor tanpa bensin. Aku tanpa kamu. Aku tanpa kamu. Bagaikan sayur asem tanpa jagung. Wah, sayur kayak begitu juga ya. Oke. Oke, oke. Dan kali ini butuh satu buah offlaner dari tim Alter Ego. Mereka punya tamus seharusnya. Eh, tamus kan di band ya? Tamus yang di band. Chow. Chow, Xbox menjadi pilihan-pilihan akhir ya. Ini harusnya damaging karena Sally Boy. Eh, Sally Boy. Amat yang main. Tuh kan, Chow. Chow. Yakin gue. Ya, karena gini. Kalau misalnya Amat itu adalah player assassin dulunya. Player midlaner. Jadi bisa dibilang secara gak langsung. Cukup sulit loh Pak Pulung untuk mengadaptasi dari posisi yang berada di midlan. Yang menggunakan hero-hero burst. Ya. Hero-hero yang lembek. Yang menggunakan positioning cukup tinggi. Dia harus one by one situation. Dia gak ada posisi. Gak ada cover. Ya kan? Dan posisinya tinggal adu mekanik gitu. Adu timing gitu yang cukup berat mungkin dari outer ego. Ya, dan sekarang kita akan melihat bagaimana apakah support-support dari outer ego yang akan diberi makan untuk mendapatkan point field ke arah digi. Atau memang diberikan penuh ke arah core-nya secara langsung. Kenapa lagi Pak? Aku lucu aja. Ternyata banyak yang gemes gara-gara aku ngomong Yusin Sin ya. Yusin Sin ojipekok gemes penapok deh aku kata mutia ape gak apa-apa ya sayangnya. Ya aku memang suka bikin gemes kalian biar kalian masih inget sama aku kalau misalnya aku udah gak ada ya. Jadi buat kalian semua kita bakal menyaksikan ini dia di mes yang ketiga. Akankah sang raja dari segala raja bakal kembali ke udara? Ataukah dari outer ego bakal menumbangkan sang raja? Tentu jangan lupa di like dan semuanya 50 ribu like kita bakal ebot. Tiban, 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 tiban. Oke. Baiklah kalau begitu dan sekarang kita lihat aja lemon dengan karnilanya langsung digaruk-garuk aja. Flicker pun udah dikeluarkan tapi sepertinya lemon udah gak bisa bertahan jauh lebih lama lagi. First Blood langsung hadir untuk outer ego. First Blood didapatkan oleh seorang outer ego dan lemon kali ini bakal ada Liam di garis depan sana. Mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Sally Boy The Miracle Boy. Buff merahnya tapi Liam bener-bener lihat ada lemon. The power of lemon Liam bakal coba untuk mengganggu Sally Boy The Miracle Boy. Ya ampun. Finn bakal berada di sana tapi ternyata Liam masih terlalu kuat. Dan Finn bener-bener membuat Sally Boy kehilangan waktu terlalu banyak kali ini Pak Pulung. Bener banget kan ada time bomb yang udah dikeluarkan juga yang sangat mengganggu dan memiliki damage. Liraja levelnya level 1 dan level 3 Albert udah level 3 cuy. Buat kalian semua yang menonton MPL bareng cewek cantik bisa lihat bareng sama Pixie, Luminer dan juga Marsha. Tapi kali ini Sally Boy The Miracle Boy harus ditumbangkan. Udil bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Liam. Liam bener-bener bakal berkasam banget tapi masih ada rumput. Liam habis makan rumput langsung ngeluarin lemon kali ini Pak Pulung. Iya Liam pun udah hasil dan masih ke dalam home sweet home-nya yaitu rumputan. Dilemparkan aja ban-nya sedikit lagi add speed tersisa tapi blue buff-nya masih ada untuk alter ego. Kesempatan untuk diambil sekarang karena Sally Boy sangat membutuhkan blue buff tersebut. Tapi untuk sekarang juga lihat aja link-nya bisa langsung memberikan backup-an terhadap lemonnya menggunakan. Bener banget tapi Finn kali ini Pak Pulung coba untuk dapetin 1-2 poin dari blue buff. Tapi ternyata tidak Sally Boy The Miracle Boy udah tertinggal 2 level atas Albert. Bener-bener pergerakan yang luar biasa dari support dan juga tanker Anarki Hoshi. Lihat Finn sudah di belakang dari seorang Sally Boy. Liam untung masih-masih level 2. Kalau Liam udah level 4 itu Sally Boy bakal bisa dipacot. Mountain shocker telah dikeluarkan. Finn bakal coba mengarahkan seorang Sally Boy. Lemon bakal langsung masuk tapi ternyata ada Albert di belakang sana. Lampu ditusuk. 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 2 kali sudah Sally Boy ditumbangkan dalam waktu kurang dari 3 menit. Sebuah kerugian yang sangat besar. Hadir untuk alter ego sekarang. Tapi Liam Murphy sedikit lagi HP-nya. Butuh 3 orang untuk langsung menghilangkan HP-nya dari level down. Yes. Waktu ter bawah dengan satiasya. Sally Boy masih level 4. Albert level 6. Dia dapetin 1 point kill. Tandanya dia bakal benar-benar punya duit di atas seorang Albert. Dan Liam gak buka map-nya dengan luar biasa. Tapi kali ini shownya udah mencukup terlaku protasi. ini udah terkena damage tapi bakal coba disebelet aja telurnya disunat kali ini dari seorang Selly Boy dan lihat di arah belakang sana Albert bakal diganggu ini Albert udah dikasih sepuluh bener-bener besar Albert punya tanggung jawab yang bener-bener berat banget yang ditanggung di punggung dia iya Albert ini dia permainan keduanya ataupun yang bisa membuat dia bersinar akan Kak Alina harus ditanggung kemenangan tapi sebuah ban ataupun baksi yang mengejar kemanapun link pergi ini tadi adalah replay dimana misansinnya gak bisa bertahan jauh lebih lama lagi karena Albert juga udah bagus dengan timingnya dia hadir di saat temen-temen yang anak-anak lakukan inisiasi pertempuran masih terjadi berubah berhasil didapatkan tapi Murphy terkurung kali ini bisakah dia nge-buying time masih berputar-putar berubah menjadi ban akankah dia berhasil untuk kabur dan ternyata enggak dikasih pulang lihat R7 dengan cica-cica di dinding diam-diam berayam mencoba langsung melakukan rotasi ke arah midland sedangkan itu Albert udah tahu ada seorang DJ Khalid dan Finn kali ini mau coba mendapatkan seorang Udil tapi Udil masih terlalu berkasat dan Albert kali ini masih terlalu jauh untuk memfollow up seorang Finn dan juga seorang Lemon iya bener banget lemon yang entah dari mana datangnya mendadak melakukan rotasi dan sekarang Albert langsung aja ingin mengambil sebuah redpub yang ada tapi udah ada show dengan type of blade-nya berhasil kadang untuk mendapatkan dan berhasil tapi WL Dragon belum juga berhasil untuk mendapatkan link dan juga memulangkan link untuk sampai ke base-nya tapi amatkah bisa pulang maunya digoyang sama seorang lemon apakah Bawzi mau ditumbangin dan terjaga di sisi lain dua player harus tumbang Albert pun tumbang juga tapi alter ego kehilangan tiga playernya kali ini iya Baxia mengorbankan dirinya mengambil resiko yang penting core dari RRQ berhasil ditumbangkan yes bener banget dengan ketampanan dari seorang lemon harus penuh banget seorang Ahmad Ahmad tampan kali ini tentunya ya para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka bener-bener berkasah untuk game kali ini menggunakan meta feeder digi dan para pemain dari tim RRQ lihat ini yang ngapukah map dan Liamnya berada di garis depan Paihnya bakal cepat disabet langsung digebok saja oleh ibu-ibu kos apakah bakal langsung ada power of oil itu ternyata langsung dipacul Paih gak punya apa-apa lagi udah gak punya lagi dia badai pasir sedangkan Liam Murphy berada di garis depan memberikan perlawanan untuk para pemain tim RRQ Hoshi Murphy begitu kuatnya membadanin ada dua damage di area yang cukup besar tadi di hadapan dari Baxia sementara itu untuk Albert harus pergi dari area ini karena udah gak efisien lagi untuk melakukan sebuah pertarungan tapi Baxia bisa gak dia bertahan karena sedikit lagi HP-nya udah mengeluarkan revenue flash-nya juga tapi sejauh ini belum ada bantuan dari rekan-rekannya dan Baxia pun harus hilang lemon di late game bakal berat banget untuk dikembangin tapi Finn lagi dan lagi sudah terpikof berapa kali 12 kali tapi Finn dapat 2 point kill dan itu bener-bener menggagau Badassi Lee Boy masih level 8 Albert level 10 kali ini Albert benar-benar punya beban hidup yang cukup berat dia tidak boleh melakukan sedikit kesalahan pun iya 3-3-7 dan juga 2-1-2 Albert udah mendapatkan blue buff-nya udah mendapatkan red buff-nya karena sesaat lagi akan reform dan sepertinya gak ada gaguan sementara itu untuk Finn yang menggunakan digi masih memberikan distraction aja Liam hampir aja bisa mendapatkan satu klien tersebut berhasil berdapat Sally Boy ada badan yang pasir ke arah belakang Albert sudah keburu-bundur tetangkan lemon bakal coba diperas oleh seorang bayi tapi tidak berhasil diperas bayi ketampanannya berhasil tidak eh sorry tidak berhasil menumbang seorang lemon iya bisa Hansin kali ini harus menumbang untuk keempat kalinya lagi dan lagi berdua kerugian tapi R7 harus mundur gak efisien untuk melakukan sebuah pertarungan untuk golnya sendiri berbanding sekitar lima ratusan aja masih punya waktu untuk melakukan pengejaran terhadap gol dan juga item-item dari Isan Sin dan juga Lin yes bukan hanya itu aja Ahmad bakal coba untuk dapetin seorang liap apakah dua yang terkena bakal dikeluarkan langsung saja dipasah oleh seorang liap dan ditubakan dengan asset oleh seorang Ahmad Maungzi sedangkan itu ada seorang Yuzong yang udah punya bloodless tapi Abbas sekarang masih bisa selamat hampir saja terkena satu Abisauro tapi ternyata tidak berhasil kena terhadap seorang Abbas hampir aja tadi Abisauro nya mendapatkan sebuah ataupun seorang call dari RRQ andai tadi kena sebuah kurdigen akan muncul tapi Ahmad gangguannya disini sangat baik sekali dia masuk dan langsung aja menghujam area pertahanan dari RRQ ini bener-bener Sally Boy gak dikasih bermain bro pergerakannya semua dipantau Abisoletim RRQ ini Ahead to Ahead R7 nya juga Pai tapi di Ahead bottom sana bakal ada sedikit pertikaian antara DJ Khalid dan juga Albert siapa yang bakal berjoget di dance floor kali ini kita bakal masih melihat Albert memilih untuk melakukan clearing mini terlebih dahulu dibanding untuk mendapatkan poin kill dari para pemain team atau terikut sedangkan di sisi lain lagi dan lagi Finn nya Finn nya lagi masih menghubungkan memang ini salah satu cara untuk memenangkan dengan meta tersebut iya blue buff nya iya berhasil diambil oleh Albert Albert Alina akan bisa bermain memberikan sebuah tekanan lagi tapi untuk Yuzong dia udah gak bisa lagi bertahan karena didapatkan langsung oleh Maman oh my god one by one situation solo kill dari seorang Ahmad mau sih dengan ketampanan yang berhasil menunggangkan hati melulukan hati seorang R7 sedangkan ini Lemon bakal coba untuk menggocek Ahmad masih fokus Albert di garis belakang mencoba mengarah-arah seorang Udil udah bakal coba dipasar malah Albert tempat sublet dan one last hit shutter didapatkan langsung poinnya banyak untuk seorang Albert dari segi network langsung tapi ternyata terlihat ke arah seorang Hilda salah kerahkan ambas dan liat yang bertoplet dibuka Ahmad masih bisa mundur udah dibangin dari jurninya dan terjadah tingginya ditumpangin Albert masih survive leo Murphy disini gak bisa bantahan lagi sudah sakit hatinya sudah remuk hatinya Leo Murphy harus tumbang walaupun secepat itu kejadian tadi kita lihat aja ada satu miss pergerakan mungkin tadi liatnya langsung ingin mendapatkan ke arah Albert tapi ternyata Hilda lah yang berbang ke udara dan pertempuran masih terjadi Sally Boy sedikit lagi SP-nya dan dia pun gak bisa bertahan tapi shutdown untuk Lemon Lemon gak bisa lagi bertahan Biggi untuk kesekian kalinya harus hilang Woy Ondrego berat didapatkan dan Albert pun kali ini hilang dibalaskan langsung tapi Yuzhong yang digunakan oleh R7 pun gak mau tinggal diam memberikan sebuah tekanan juga ke arah Altarigo ini kita lihat para women dari tim Altarigo masih menahan pergerakannya bisa dibilang ini masih 50-50 karena kita lihat tak ditimpat disana walaupun harus kehilangan seorang Sally Boy Sally Boy gak bisa ngapa-ngapain duitnya cuma 5.800 walaupun Albert 7.100 tapi Altarigo kawan-kawannya bisa numbangin seorang Albert Ahmad Ahmad signing Bryce Branded like a Splendid kali ini benar-benar bersinar sekali dan lihat Udil bakal coba dipasar dipacol begitu saja dan langsung ditumpangkan oleh seorang Liam Liam berhasil mendapatkan Udil berkali-kali Udil sudah terpikop dua kali Pak Pulung benar sekali ini dia the next level hero ngepok masalahnya ya disaat Liam keluar dari rumputan disaat dia mencolek ke arah hero manapun itu akan memberikan sebuah damage yang begitu besar ban kali ini sudah berubah kemana dia akan pergi Yuzong saat Liam keluar dari rumputan disaat dia mencolek ke arah hero manapun itu akan memberikan sebuah damage yang begitu besar ban kali ini sudah berubah kemana dia akan pergi Yuzong ada di bawah R7 sudah level 12 dia siap bertarung dengan siapapun yang ada di depan benar banget sedangkan itu Albert masih mencoba untuk melakukan clear minion Pak bakal mencoba berkagu dengan tornado-nya kali ini berjoget disana DJ Khaled on the floor Pak Bro tapi gak ada pemaksaan dan digi kita lihat tuh tegedek-kodek 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 lihat sinematik digi lucu banget lucu ada goek-goek itu telur siapa jalan-jalan segitu tapi dinginya bakal dipaksa lagi Lemurvi berada di garis depan arti yang betul-betul membantu tapi lihat disini ifinya bakal tumbang lagi tapi ternyata masih bisa kita atas Edgar Nistril kali ini time jadi di pop-up dan para pemain dari tim alter ego udah bakal coba fokus R7-nya terkisah 1 versus 3 1 versus 4 R7-nya still strong tapi harus berkena tidak ada seorang album iya bener banget tapi ditabrak masih ingin lebih untuk arah alter ego udah ada badai pasien langsung datang menghujam ke arah depan tapi gak ada satu pun yang kena dan ternyata ada satu yang terkena Lemon bisa gak dia selamat masih bisa Oji gak bisa kali ini seorang Maungsi mendapatkan seorang Lemon Lemon tetap berkasa sudah kubilang Carmilla di arah late game bakal lebih kuat lagi dan Albert mencoba mendapatkan seorang Pai masih bisa ngedep hurra oke ngedep dulu mah bro gagal Albert tadi untuk mendapatkan ke arah Pai menggunakan Khalid tapi untuk Sally Boy masih punya waktu untuk melakukan pump dan juga ada saatnya berbaru pemosa jungle yang masih bisa dimanfaatkan untuk sekarang Albert udah level 15 Sally Boy masih 13 ketinggalan 2 level bukan hanya itu aja tapi Lemon masih ditubahkan karena Sally Boy mereka Boy bakal bisa mendapatkan Ahmad lagi-lagi Sally Boy udah mulai mengabuk kali ini liat bener-bener ditahan The Wave Dragon untuk seorang Albert menggila Ahmad dengan cow-nya datang seorang Albert dan mendadak langsung hilang dengan Way of Dragon udah ada BOD juga nyeri pak oke kali ini mereka mengasih tau kalau misalnya faktanya yang pake Digi ini adalah Finn ada namanya ya bang iya kemesu gak oke dan Midlaner kali ini Sally Boy berhasil mendapatkan satu buah Midlaner tapi Digi bakal ditumbangin lagi para pemain dari Tim Alterigo berhasil mendapatkan 2 poin ini bencana untuk Tebarar Giochi lihat para pemain dari Alterigo udah mulai bersemangat lagi kembali Sally Boy membalikan keadaannya dia bakal memupuk sedikit demi sedikit menabung harapan yang bakal dicoba dapatkan di arah late game nanti benar sekali tapi Blue Buff pun belum terlihat sampai sekarang sebuah kerugian untuk Albert apabila dia gak memiliki Blue Buff tersebut dia gak bisa banyak bergerak energinya akan segera habis tapi sebuah paculan langsung hadir dari tubuh Liam langsung aja Recol berebet berebet namun untuk Pai mundur lagi semuanya sabar lagi set up ulang lagi strategi yes dan bukan hanya itu aja Pak Pulung para pemain dari team Alterigo juga bener-bener udah stay in by dia bakal coba masuk dengan Leo Murphy langsung ke arah belakang Liam yang dituju bakal belum ada satu buah paculan Leo Murphy bakal coba bertahan bakal di cover oleh para pemain lainnya Latoa Adap Adap Adapati di arah belakang membubarkan barisan dari Arnors Kyoji sedangkan itu Hilda jemput 1 poin tapi ternyata time 30 save the day dan aman hampir saja ditumbangi langsung sampai Pemain dari Kyoji harus tumpah shot down didapatkan oleh timan Arnors Kyoji dan Liam Albert gak bisa kemana-mana gak boleh pulang maunya digoyang benar sekali menyisakan 3 player aja dari Alcan Ego sebuah pertempuran yang begitu cepatnya terjadi menyebabkan Yusansinnya hilang tapi Lemon gak boleh pulang maunya disabut oleh pasir mata kelilipan pinggang udah pegel kaki udah ngilu-ngilu semuanya itu ya oke kali ini para pemain dari tim Altar Ego Mauzi atau bisa dibilang Ahmad benar-benar memiliki network paling tinggi dengan 9.700 menyusul 9.500 dan udah mulai mengejar karena seorang Albert yang dikasih kesempatan cukup cuas oleh tim Arnors Kyoji Albert kali ini harus berhati-hati karena Blue Buffet sudah dipantengi oleh 2 player dari tim Altar Ego iya benar-benar ini sudah ada Malfinger sudah ada BOD untuk Ahmad Wail Dragon-nya benar-benar sakit benar-benar bisa matahin tulang rusuk dari list dan juga bisa mengembangkan Cidera Fatal namun sejauh ini klub ada pertempuran yang begitu besar yang terjadi Hilda lebih memilih untuk pergi karena enggak episode untuk melakukan pertempuran untuk sekarang tapi di bagian bawah udah ada wave minion yang dihilangkan dan Lord pun udah hadir waktunya untuk dicolek siapakah yang akan mendapatkan Lord yang pertama dikomet dengan adanya satu buah dua buah yang sering tapi dia masih bisa survive gak bisa terlalu lama bakal dikomet tapi-tablet ke arah belakang lihat ini pada medical boy yang ditubahi dengan cukup cepat oh my god R7 Yuzhongnya berkasak double kill lucky for triple kill bakal dibaksakan nah elah etak kali ini bakal coba lihat ada health card tiba-tiba tapi para pemain dari tim Anarki Hoshi mencoba melakukan tifat dan mundur kembali pada bandadak ada Yuzhong yang benar-benar memberikan sebuah damage yang menggila dua orang langsung hilang tapi kali ini Link juga masih ingin lebih R7 pindah ke bagian bawah ingin mendapatkan satu inner target yang dimiliki oleh Alter Edo Albert saking dia terketakutan atas seorang maungsi atau amat dia sampai menggunakan satu buah immortality yang bisa untuk melakukan ya hidup kembali safety can be fun untuk kali ini untuk seorang Albert iya setidaknya bisa menyelamakan dirinya untuk apa ya untuk momen-momen yang mungkin bisa aja men-take top dia tapi di bagian bawah ada Pai yang langsung memberikan damage ke arah Link masih memberikan damage-nya masih berjoget-joget aja menyisakan sedikit lagi SP untungnya Albert masih bisa pergi Albert dengan Vince Voice yang berhasil kabur kali ini Leo Murphy mencoba untuk mengejar ke arah Midland oh my god kali ini lihat cukup perkasa permainannya tidak terlalu bisa dibilang walaupun debutnya tidak terlalu menunjukkan dia sudah tidak lama bertanding malah ini menunjukkan kalau dia masih hangat masih haus masih haus akan kemenangan benar udah 11 ases yang diberikan oleh Liam paculannya begitu bermakna di dalam RRQ dan Dubaf akan segera didapatkan oleh Albert udah bisa join fight lagi tapi untuk arah Lord udah dijaga bang sama bang-abangan portal ada Baksia tapi kalau misalnya Pak Pulung sadar disini bagus banget pergerakan dari Amat dia selalu menjaga ke arah Sally Boy Sally Boy coba ngepuss ke atas dia pelan-pelan R7 bakal coba memasak arah suara Leobor yang betulah sudah dibuka dan kita lakukan hilangkan Leobor oh my god tukang kecebur oh my god kali ini menuju ke arah buff dari para pemain dari tim Alterigo bakal coba dipasarkan blue buffnya dan bakal diusim mundur Alterigo dan kali ini fightnya gak berhasil dapetin apapun kalau suara namanya pasir ke arah belakang gak mengenai siapapun sedangkan Amat tidak mengincar seorang liap liapnya kali ini bakal coba dipiupin saja tapi Amat bakal fokus ke arah satu playernya yaitu R7 atau tidak Albert Papulum bener sekali di judah down tapi R7 di belakang sana memberikan sebuah perawan yang begitu luar biasa dan linknya pun kali ini harus itu makan untungnya masih ada immortal R7 hilang link hilang dua hilang tapi Yesansin juga harus dimakan oleh Carmilla sementara itu Udil menyisakan sedikit lagi SP-nya Lemon masih ingin lebih cuman Sang Raja Pasir Sang Raja Garam masih ingin lebih memberikan sambutan-sambutan tornadonya bisa kabur Lemon Pak sedangkan itu Amat masih mencoba untuk melakukan baik tahun kali ini apakah coba dipacol lihat Amat berkasan di depan sana dan lihat ini dia pergerakan yang luar biasa di Amat mau sih save the day tapi apakah coba di cover-nya suara Pai masih mau lebih Lemon harus pulang Lemon mengakui keperkasan Pai dan juga Amat dan para pemain dari tim alter ego menuju ke arah midland ini bencana untuk tim Arkihoshi wow sebuah backup-an yang sangat baik dipertaskankan oleh Pai dimana MP yang tersusat sedikit sekali ditubuh dari Coy ini gunakan oleh Amat dua web akan segera masuk dua yang bertahan sudah hilang siapa yang akan bertahan dan sekarang untuk mountain jokernya pun memperlihatkan dimana seluruh player dari RRQ ini bencana untuk tim Arkihoshi mereka benar-benar kehilangan dua individual turret-nya dan Lord yang terhormat kali ini masih ada R7 menggunakan satu buah cincang-cincang ini diam-diam merepinkan seorang Udil yang kita lihat disini oh my god oh my god di pasar Udil yang masih bisa selamat siapun dan mereka langsung menyalamakan seorang Yujong juga sobat Oh my god dan Albert di arah belakang mencapai mencapai Udil tapi lihat tiga player RRQ harus hilang benar sekali tapi Albert masih bisa menggocek ke arah Leo Murphy berdiri dan bertengger di arah pebatuan ada burung kecil bulat yang lucu tapi gak bisa membantu apa-apa Hilda menjaga basenya agar tidak diserah tapi ada badai pasir yang segera dikeluarkan tapi ini pun kali ini bisa kepenyelamankan rekan-rekan-rekan kita lihat apakah game pertama akan diamankan oleh hal terikut masih bisa diselamatkan tidak ada minion lagi untuk kali ini para pemain dari Time Arar Kihoshi sudah kehilangan tiga player-nya dan Super Minion sudah mulai masuk dan bakal coba dipasang Albert gak bisa membuat pajak dan Albert tidak ada hal terikutnya ini adalah hal terikutnya Alter Ego membuat game pertama wow 1-0 untuk Alter Ego amazing play dipertontonkan kepada kita semua Tadi bisa bertahan hidup karena adanya seorang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih.